Intro Seh Haji Mester Soekarno Amanat Seh Haji Mester Soekarno Jangan mimpi orang-orang amanahku Untuk bisa mencairkan aset atas namaku Sementara ilmu dan rahasia hukum tidak tahu Kecuali orang yang diangkat oleh Allah SWT Jadi Rasul seperti aku tahu Hanya satu orang di dunia ini Yang mampu mencairkan aset atas namaku Hanya penggandiku Yaitu Rasul Allah Yang disebut Kolifatul Mahdi atau Imam Mahdi Yang memegang bendera putih kuning Yang tertuliskan Bismillahul Adon Yang mampu mengisi bin Mahdi di bangun dunia Dia orang yang diberi kekuasaan oleh Allah SWT Dari masri sampai masri dan menguasai alam gaib Dari alam malaikat, alam sang yang dan alam jin Sementara aset-aset barangku Ku titikkan di alam gaib di para ratu sang yang dan para ratu jin Maka aku sarankan kepada para pemegang amanaku Jangan teroboh tentang artaku Itu kepunyaan Allah dan Rasulnya Tidak mungkin disiasati dengan sistem teknologi perbandingan Dan kalau itu artaku Kenapa Tidak aku berikan kepada anak-anakku dan keluarga ku Dan kalau itu artanegara Kenapa Aku tidak berikan untuk negara Makanya Banyak orang keliru memandangku Hanya melihat satu sisi sebagai seorang presiden Terti yang terpangkat bintang lima Padahal Yang sebenarnya aku Diberi pangkat oleh Allah SWT Yaitu pangkat bintang sekitiga emas Yaitu bintang rasulan Yang diutus oleh Allah SWT Untuk membereskan negara-negara yang belum merdeka Dan sampai aku punya gelar dari PDD Yaitu presiden komisaris Atau presiden se-dunia Yang disebut Malikul Muluki Tanda-tanda kemunculan penggantiku Yang disebut Kolifatul Mahdi Atau Imam Mahdi Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda Di dalam kitab Kurtubi Nanti di akhir jaman Akan muncul ahli baidi Yaitu seorang laki-laki yang membawa Pertolongan Allah SWT Yang mampu memujukkan cita-citaku Untuk menjadikan Indonesia Sebagai negara terkaya di seluruh dunia Yang disebut negara mercusuar Tanda-tandanya Negara Iran terjadi peperangan Hampir-hampir dinar pun tidak ada Dan akan terpecah Jadi tiga koloran Yakni Sunni, kurdi, dan siah Bakal terjadi bencana Yang membawa kurban banyak Seperti tsunami Bumi akan mengelakkan Lumpur hitam Seperti lapindu Gunung-gunung akan meletus Dan banyak kebakaran Akan muncul Masjid berkubah emas Akan terjadi kepisuhan Para pejabat Negara Di setiap negara Di seluruh dunia Ciri terakhir Kalau mimbar masjid kubah emas Yang ada di depok Jawa Barat Indonesia Sudah dibuka Berarti Harta atas namaku Mulai dikeluarkan dari alam gaib Dan muncullah saat itu Seorang pemimpin Penegar kehadiran dunia Seperti aku dahulu Itulah tanda-tanda Kemunculan Kolifatul Mahdi Atau Imam Mahdi Apakah kita tidak Menyadari tanda-tanda Yang Rasulullah Salallahu alaihi wa salam Satakan Sudah terjadi semua Berarti Penggantiku sudah ada Tinggal menunggu waktu Untuk ke permukaan negara Dan aku yakin Bahwa penggantiku Ada di daerah Jawa Barat Di daerah perpatasan Supang, Kerawak Jawa Barat Indonesia Tidak jauh dari tempat Aku memerdekatkan Indonesia Maka aku sarankan Kepada orang-orang Pemegang aman aku Bertobatlah Agar menjadi orang yang Berimankan Bertatwa kepada Allah Dan Rasulnya Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menurunkan Kolifatul Mahdi Kemukah kumi Apabila masih ada Orang yang bersyukur Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sementara menurut pandangan manusia Masih banyak para ulama Tapi kenapa Al-Quran berkata begitu Itulah amanatku Yang aku sampaikan Kepada orang yang aku percaya Malam Jumat Kriwon 12 November 2009 Saya Haji Mestr Soekarno Subhanahu wa ta'ala